Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kembali. Salam kami, pesetiawan. Selamat siang, saya Bonsai. Siang ini saya mau review harga bahan dan Bonsai di tempatnya Bapak Imam yang berada di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kapupaten, Bupan, Jawa Timur. Tanggal 18 Februari tahun 2023. Ikuti perjanjian Rekan Jatuhi. Yang ini nanti akan ku review satu persatu Bonsai yang ditampilkan di lanya Bapak Imam. Semoga nanti Rekan Jatuhi bisa membeli di tempatnya Pak Imam. Kuduakan. Amin, amin. Ya, ini beliunya Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Amin, amin. Ya, yang penting kita sehat Pak ya. Kalau masalah rezeki itu ada yang mengatur. Kan manusia berusaha dan berdoa. Ya, nanti ini Pak ya. Siang ini saya mau review bonsainya Pak Imam boleh? Boleh, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Ya Allah dan terima kasih Pak Imam. Siang ini saya diperjinkan untuk review bahan bonsainya. Kuduakan nanti semoga terjual harga manis membuat baruka buat keluarga Pak Imam. Amin, amin. Amin. Nanti masalah ongkir gimana Pak Imam? Masalah ongkir? Bicara akan berdua gitu ya. Oh ya. Bicara musyawarah. Bicara musyawarah dan biasanya konsumen ongkirnya. Pak Imam siap kirim seluruh Indonesia? Siap. Hill. Pak Imam siap kirim seluruh Indonesia rekan-rekan zombie. Dari Sabang sampai Meraukai kita adalah saudara. Ya pakai mic ini Pak. Biar jelas didengar. Ya saya uge. Ya. Yang pertama yang di-review dari mana Pak? Dari sana Pak. Sini? Ya. Oh ya ini ada loa Pak ya. Kasih background Pak Imam. Mohon maaf kalau saya ngomongnya besar, keras. Mohon maaf ya. Ntar nggak enak didengar. Ya ini ban bonsai loa. Tidak dalung. Tidak rame. Ini termasuk ukuran jumbo. Ada kaki. Ada bonsai ya. Di tengah sini ada keruak-keruak. Ada lubang ya. Ini berapa panjang pohon Pak Imam? Ada satu meter. Ini tinggal kasih pot bonsai. Sudah cantik saya bonsai ya. Ini muka depan. Coba kameramen ke belakang pelan-pelan. Ya ini saya bonsai. Ini muka belakang tadi. Depan belakang sama rekan zombie. Sudah mulai tubuh tenas baru. Ini loa tidak ada lo. Tidak rame. Kata Pak Imam. Set bonsai kalau di rumah belum punya loa berarti belum rame. Tinggal kasih pot bonsai sudah cantik buat hiasan di rumah. Harga pintan Pak nih. Rp5.500.000. Dijual harga Rp1.500.000. Bisa di nego? Bisa Pak. Alhamdulillah masih bisa di nego. Tapi jangan lupa negonya tipis-tipis. Selanjutnya saya bonsai. Tidak. Ini orang dur. Selanjutnya saya bonsai. Ini bonsai asem jawa. Tidak tahu ya ini asem jawa ketut atau manis. Saya belum tahu ya. Ini masih mulai tubuh tenas baru. Ini dari pindah ground. Saya bonsai. Ini ukuran jumbo termasuk jumbo. Kartu tua ada kaki sini. Untuk pohonnya saya bonsai. Damai tubuh tenas baru. Ini ketinggian kurang lebih ada Rp50.000. Dengan pohon ya saya bonsai. Harga berapa Pak Iman? Rp1.500.000. Asem jawa dijual harga Rp1.500.000. Saya bonsai. Bisa di nego Pak ya? Bisa tapi tipis. Bisa di nego tapi tipis-tipis. Selanjutnya saya bonsai. Ini bahan bonsai ulmus. Bongbel besar. Subur. Yang ada kaki. Ini unik ya saya bonsai ya. Ini ulmus. Dijual harga berapa Pak Iman? Rp300.000. Dijual harga Rp300.000. Saya bonsai. Nanti masalah nego bisa langsung ubi beliau Bapak Iman. Beliau akan ku taruh di judul dan di kolom di bagian bawah video. Berikutnya belas ini. Ini bonsai asem jawa program di batu. Nah ini program di batu. Kayak menggantung. Selesai pengawatan. Bisa bonsai ya. Asem jawa kan ada dua. Ada yang manis. Ada yang kecut. Ini yang manis atau kecut Pak? Ya. Masih. Oke ini asem jawa kecut atau manis? Manis. Manis. Coba dijipin daunnya. Coba di center kameramen. Nah ini dijipin sama Pak Iman. Manis sekali Kak. Nah ini asem jawa manis. Kata yang punya Pak Iman ya. Ini program di batu. Sudah pakai pot. Pinter gini Pak. 150 ribu. Harga 150 ribu. Asem jawa manis. Kata Pak Iman. Harga 150 ribu. Berikutnya. Ini bahan bonsai Bintaus. Kartu tua. Termasuk ukuran medium. Ada keruaknya. Ini supur. Buat-buat penyambungan. Anting putri. Nanti kalau sudah tersambung. Jadi menteri ya. Saya putar. Nah ini muka belakang. Tampak belakang. Sini depannya. Satu bonsai. Pinter gini Pak. 100 ribu. Harga 100 ribu. Berikutnya. Bahan bonsai. Amplas putih bokel. Sudah pakai pot. Subur. Ini keringan. Ini kakinya cantik. Saya putar. Biar jelas. Saya berpunsa. Pinter gini Pak. 100 ribu. Harga 100 ribu. Amplas bokel. Berikutnya ini. Bonsai Kimeng. Salon Demek. Ini tangan-tangannya. Sinemang Kota. Plus pengawatan. Ini saya putar. Biar jelas. Dijual harga berapa Pak Imam ini Pak Imam? 200 ribu. Harga 200 ribu. Berikutnya. Selanjutnya saya tunse. Ini bahan bonsai. Kamuning Jepang. Betul Pak Imam? Betul. Kapan pergi ke Jepang? Nah ini Pak Imam katanya pernah ke Jepang. Ini oleh-oleh Bapak ini. Bahan bonsai kemuni Jepang. Cantik. Harga berapa Pak Imam? 100 ribu. Harga 100 ribu. Ini buat Demek. Berikutnya. Iprek pucuk merah. Calon Demek. Ini ada kaki. Subur. Selesai pengawatan. Ini tangan-tangannya. Muka depannya. Muka depannya sini menurut saya. Saya tunse. Sini buat bag. Ini Mahkota. Cantik sekali ya ini. Calon Demek. Iprek pucuk merah. Calon Demek. Pintar gini Pak Imam. 150 ribu. Harga 150 ribu. Berikutnya. Ini bahan bonsai sisir on drop. Ini kakinya menggoda konsumen. Bonggal unik. Leku-lekuk. Subur. Masih proses dilahkan. Batunya karang dari gunung. Ini saya putar ya. Saya tunse. Biar jelas. Harga berapa Pak Imam? 150 ribu. Dijual harga 150 ribu. Silahkan langsung hubungi Bapak Imam. Barangkali saat bonsai yang belum punya koleksi sisir on drop. Ini sangat menggoda. Yang baru menemukan channel kami. Silahkan bantu saya. Tombol-subur di channel kami. Bukis Kawan. Jangan lupa notifikasinya diaktifkan. Supaya kalian tidak ketinggalan di konten saat selanjutnya. Moda nombol. Aku doakan kalian semua. Bari saya selalu dan panjang umur. Dan dimudahkan. Titus Barokah. Amin. Amin. Dan selanjutnya sebelah sini bonsai sisir on drop. Ini termasuk. Medium. Saya bonsai. Tahapan katen dan lepas kawat. Batunya karang dari gunung. Sudah pakai pot. Tinggal kasih pasir malang. Biar kelihatan bersih dipandang di mata kita. Belakang batu tidak ada pohon. Yang ada tembok membatas. Ini ini. Harga berapa Pak Imam? 250 ribu. Harga 250 ribu. Ini saya bonsai ya. Bisa dinego langsung hubungi Bapak Imam. Berikutnya ini bahan bonsai sisir atau kaliage. Ini kakinya putar. Ini ada kaki belakang. Buat demek. Dapan kating. Polnya utuh. Sawit bonsai. Saya putar. Ini ada kaki kan. Harga berapa Imam? 100 ribu. Harga 100 ribu. Berikutnya. Bahan bonsai serut. Bugel. Subur. Bonggol lumayan besar. Sudah pakai pot. Harga pintar Pak Imam? 100. Harga 100 ribu. Sudah sama potnya. Ya. Nah ini harga 100 ribu. Sudah pakai pot ya. Sawit bonsai. Ini kalian di rumah. Gak usah diunggung cari pot. Ini sudah ada potnya. Harga 100 ribu. Serut bogel. Selanjutnya. Sawit bonsai sebelah sini. Mangkok. Ini program di batu. Mallnya lekuk-leku. Selesai. Di salon. Pengawatan. Ini tinggal ganti pot bonsai. Sudah cantik. Ini potnya kan. Pot bak plastik. Harga berapa Pak Imam? 200 ribu. Nah ini. Tuga harga 200 ribu. Dolar mangkok. Berikutnya. Bahan bonsai. Ini kaki putar. What the mag. Saya putar. Biar jelas. Nah ini. Ini kakinya putar ya. Zat bonsai. Ini kemuning Jawa. Harga pintar Pak Imam? 300 ribu. Harga 300 ribu. Rekam satu hobi. Silahkan langsung hukum beliau. Masalah nego. Berikutnya. Bahan bonsai sisir. Ini ada kaki. Polnya utuh. Model formal. Di tahap. Tahapan KT. Rekam satu hobi. Ini termasuk ukuran medium. Harga berapa Imam? Harga 100 ribu. Berikutnya. Bahan bonsai sisir. Ini sisir. Ini ada kaki. Termasuk ukuran medium. Polnya utuh. Kaki putar. Saya pun sen. Pinter gini Pak Imam? 100. Harga 100 ribu. Selanjutnya. Saya pun sen. Ini bahan bonsai. Iprek pucuk merah. Ini kakinya putar. Ada kaki seluruh dari Iprek. Saya tunse ya. Polnya utuh. Ini termasuk L. Ukuran L. Saya tunse ya. Model formal. Kakinya sangat menggoda konsumen. Dan bonsai ini putar. Pinter gini Pak Imam? 600. Dijual harga 600 ribu. Masih bisa. Dinego tapi tipis-tipis. Berikutnya. Saya tunse. Ini bonsai Bintaus Ondrok. Batunya karang dari gunung. Subur. Buat penyambungan anting putri. Ini ada keruaknya nih. Sangat istimewa ya. Rekam satu hobi ini. Kartunya sangat menggoda konsumen. Silahkan Rekam satu hobi yang belum punya koleksi Bintaus Ondrok. Ini bahannya karga tua sekali. Batunya juga cantik. Batu karang dari gunung. Harga berapa Pak Imam? 500. Harga 500 ribu sudah pakai pot. Tinggal dinego tapi tipis-tipis. Berikutnya. Ini bonsai serut. Ini model formal. Kakinya cantik. Utuh. Ya bonsai ya. Tahapan cutting. Dan selesai di salon. Ini masih ada kawatnya. Dan lepas kawat. Termasuk medium. Rekam satu hobi. Pinter gini Pak Imam. Satu juta. Harga satu juta rupiah. Sudah sama potnya. Tinggal dinego tapi tipis-tipis. Berikutnya. Z Bunse. Ini bonsai serut. Ini bonsai serut. Kartunya tua. Ini siap untuk dikonteskan. Zabat Bunse ya. Zabat Kating. Rekam satu hobi. Dan lepas. Bekas dari lepas kawat. Ini cantik sekali. Sudah pakai pot. Tinggal kasih pasir malang. Biar kelihatan cantik. Dipandang di mata kita ya. Rekam satu hobi ini. Pinter gini Pak Imam. 500. Dijual harga 500 ribu. Z Bunse. Silahkan langsung hubungi beliau. Pak Imam ya. Nanti nomornya akan kita taruh di judul. Dan di kolom di bagian bawah video. Berikutnya. Sebelah sini. Ini bahan Bunse. Rukam. Betul Pak Imam? Betul. Ini rukam. Bonggol besar. Kakinya putar. Zabunse ya. Ini unik. Termasuk L. Ukuran L. Pinter gini Pak Imam? 350. Harga 350 ribu. Sudah pakai pot Pak ya. Sudah. Sudah sama potnya. Silahkan langsung hubungi Pak Imam ya. Ini harga 350 ribu. 50 ribu. Sudah pakai pot. Selanjutnya Z Bunse. Ini bahan Bunse. Hoki Yanti. Jumbo. Cantik sekali. Polnya utuh. Bonggolnya Z Bunse nya. Kartnya tua. Sangat menggoda. Nanti kalau masalah kurang jelas video. Kalian bisa minta video ulang ke Pak Imam. Ini Hoki Yanti. Ukuran Jumbo. Kakinya cantik. Harga berapa Pak Imam? 700. Harga 700 ribu Z Bunse. Bisa dinego tapi tipis-tipis. Berikutnya Z Bunse. Ini Bunse Serut. Ini cantik. Tahapan cutting. Polnya utuh. Belakang sini ada kaki. Tinggal ganti pot Bunse. Sudah cantik. Buat hiasan di depan rumah. Pinter gini Pak Imam? 100. Harga 100 ribu muram riah. Ini Z Bunse. Silahkan langsung buruan ya. Ini harga 100 ribu. Berikutnya. Z Bunse ini delima batu. Bonggol besar. Kartnya tua. Dapan cutting. Subur. Harga satu hobi. Ini kakinya putar. Cantik sekali. Sini juga ada kaki. Harga satu hobi. Harga berapa Pak Imam? 500. Harga 500 ribu. Silahkan hubungi Pak Imam ya. Ini jual harga 500 ribu. Bisa dinikur. Tapi tepis-tipis. Selanjutnya Z Bunse. Ini Bunse Serut. Ini kartnya tua. Ada keruak-keruak. Harga satu hobi. Ini rantingnya rapat. Tahapan cutting. Tinggal di peruning. Biar kelihatan rantingnya. Sahabat Bunse ya. Ini termasuk ukuran medium. Ini ada kaki. Pinter gini Pak Imam? 250. Dijual harga 250 ribu. Nah ini Bunse Serut. Berikutnya. Ini Bunse Serut. Bonggol besar. Polnya utuh. Rekasatubi. Ini rimbun sekali. Daumnya hijau royo-royo. Tinggal di wiring. Terkelihatan cantik. Silahkan Rekasatubi. Yang belum punya koleksi serut. Ini harga berapa Pak Imam? 200. Harga 200 ribu. Berikutnya. Ini Bunse Serut. Ini Konek. Rantinya rapat. Ini tahapan cutting. Tinggal di peruning. Biar kelihatan rantingnya. Saya tunse ya. Sudah pakai pot. Ini bonggol besar. Harga berapa Imam? 300. Harga 300 ribu. Berikutnya. Ini Wancang. Wahung Sambung Sancang. Ini sudah jadi. Rantinya rapat. Kakinya putar. Saya mencari. Saya mencari ya. Cantik sekali. Rekasatubi. Ini Wancang. Wahung Sambung Sancang. Ini sudah jadi Wancang. Ini daunnya kecil. Tahapan cutting. Dan wiring. Lepas pengawatan. Pintar begini Pak Imam. 1.500.000 Dua harga 1.500.000 Datuknya. Masih bisa dinego. Tapi tipis-tipis. Berikutnya. Ini bahan bunse. Kibesi ondrok. Kibesi ondrok. Karena tua. Sangat menggoda konsumen. Daunnya subur. Ijo royok-royok. Seperti orang pakai minyak ya. Kelimis. Daunnya mengkilat. Ini apa. Kibesi ondrok. Sudah pakai pot. Tinggal dinego. Masalah harga. Berapa harganya? 300.000. Dijual harga 300.000. Masih bisa dinego. Tapi tipis-tipis. Berikutnya. Zat Bunsen. Ini bunse serut. Termasuk ukuran L. Rekasatubi. 8 cutting. Rantingnya rapat. Zat Bunsen ini. Tinggal diperuning. Biar kelihatan rantingnya. Ngedak kaki. Sudah pakai pot. Harga berapa Pak Iman? 1.5 juta. Dijual harga 1.5 juta. Rp1.5 juta. Rp1.5 juta. Dan Bunsen masih bisa dinego. Tapi tipis-tipis. Berikutnya ini Bunsen. Amplas putih ondrok. Amplas putih ondrok. Karena tua. Naki menggoda konsumen. Ini model menggantung. Subur. Daunnya. Ijo royok-royok. Rekasatubi. Harga berapa Iman? Rp300. Dijual harga Rp300.000. Silahkan langsung hubungi beliau ya Pak Iman. Ini harga Rp300.000. Sudah pakai pot. Selanjutnya Zat Bunsen. Ini Bunsen apa Pak Iman? Serut. Oh iya ini serut. Kok tidak dibungkus? Ini mau saya ground dulu. Belum saya jual. Oh gitu ya. Mau di ground dulu sama Pak Iman. Ini Zat Bunsen. Ini serut. Kakinya cantik. Bonggolnya utup. Wawannya Zat Bunsen ya. Kenapa gak dijual Pak Iman? Kalau ada peminat gimana? Membeli. Masalah harga gimana ini? Bisa itu. Bisa. Bisik-bisik. Musawarah. Oh gitu ya. Kalau sahabat Bunsen. Kalau mau beli ini. Katanya Pak Iman. Harga bisa bisik-bisik. Belum ditampilkan. Ini kan mau di ground dulu. Kalau ada Rekasatubi. Mau beli silahkan. Langsung hubungi Pak Iman ya. Ini harga belum ditayangkan. Langsung bisik-sik aja. Kata beliau. Biar jelas ya Zat Bunsen. Selanjutnya Zat Bunsen. Ini Bunsen serut on the rock. Ini pohnya di depan aja. Dapan cutting. Dan selesai pengawatan. Dan mulai tumpu tunas baru. Kartanya tua. Zat Bunsenya sangat menggoda ini. Pintar gini Pak Iman. 250. Harga 250 ribu. Sudah pakai pot. Masih bisa dimikir tapi tipis-tipis. Berikutnya. Bahan Bunsen sisir. Atau Kaliage. Ini pohnya utuh. Ada kaki. Kartanya tua. Ada keruak-keruak. Harga 1 biya. Ini sisir tongkat maklampir. Harga berapa Pak Iman? 200. Harga 200 ribu. Berikutnya sebelah sini. Ini bahan Bunsen serut. Ini lekuk-lekuk. Selesai pengawatan. Ini udah mulai tumpu tunas baru. Rekan Zatubi ya. Sudah pakai pot. Tinggal kasih pasir malam. Biar kelihatan cantik. Ini unik nih. Pokoknya lekuk-lekuk. Pintar gini Pak Iman. 200. Harga 200 ribu. Sudah pakai pot. Rekan Zatubi. Berikutnya. Ini Bunsen asem Jawa. Nah ini asem Jawa. Ini polnya utuh. Model menggantung. Rekan Zatubi ya. Ini kakinya cantik. 8 kateng. Subur. Ini polnya utuh. Cantik sekali. Tinggal ganti pot Bunsen. Sudah cantik. Berbiasaan di depan rumah. Ini kartanya tua nih. Pintar gini Pak Iman. 500. Dijual harga 500 ribu. Asem Jawa. Bisa dinego. Tapi tipis-tipis. Berikutnya ini Bunsen serut on the rock. Ini nyampluk. Bokel. Batunya karang dari gunung. Selesai pengawatan. Sudah mulai putunas baru. Rekan Zatubi ya. Ini buat demik. Sudah buat demik. Pintar gini Pak Iman. 300. Harga 300 ribu. Selanjutnya Zat Bunsen. Ini Bunsen asem Jawa. Termasuk ukuran L. Ini ada kaki. Bonggol utuh. Datapan. Ini asem Jawa manis atau kecil Pak Iman? Manis. Manis. Coba dijipin kalau manis. Biar tahu. Coba kameramen. Wah manis sekali. Nah ini kata beliau Pak Iman. Ini asem Jawa rasa manis. Ini kakinya cantik. Bismillahirrohim. Semoga kamu terjual. Amin. Amin. Ya Rupalamin. Harga berapa Pak Iman? Sudah berapa? Dijual harga Rp550 ribu. Sehat Bunsen ya. Asem Jawa rasa manis. Sudah pakai pot. Nah ini masih bisa dinego. Silahkan langsung ngopi beliau. Asem Jawa rasa manis. Berikutnya. Ini Bunsen serut on drop. Kartur tua. Sudah pakai pot. Pokoknya lekuk-lekuk. Subur. Termasuk ukuran medium dari sini. Pintar gini Pak Iman? Rp200.000. Harga Rp200.000. Selanjutnya. Saya Bunsen. Ini Bunsen serut. Sudah berikutnya Pak Iman. Nah ini Bunsen serut. Bonggol besar. Tapan cutting. Kakinya cantik. Rp1.000. Selesai lepas kawat. Sudah sini. Tinggal ganti pot Bunsen. Sudah cantik buat hiasan di depan rumah. Pintar gini Pak Iman? Rp400.000. Dijual harga Rp400.000. Saya Bunsen. Masih bisa dinego. Tapi tipis-ipis. Berikutnya ini Bunsen serut. Bonggol besar. Kartnya tua. Dan Bunsen yang subur. Termasuk ukuran medium. Dan ini bonggolnya besar. Pintar gini Pak Iman? Rp200.000. Harga Rp200.000. Silahkan langsung hubungi beliau. Bapak Iman. Berikutnya. Ini Bunsen sisir. Atau kaliage. Termasuk ukuran L. Ini masih proses pengelosan. Kartnya tua. Pintar gini Pak Iman sisir. Rp200.000. Dijual harga Rp200.000. Sisir. Silahkan. Berikutnya sebelah sini. Rukem pucuk merah. Nah ini bahan Bunsen rukem pucuk merah. Bonggolnya unik. Untuk pohonnya ya. Set Bunsen ini. Masih proses pengelosan. Daunnya subur. Hidup. Ruyur. Ini pucuknya warna merah. Biar jelas. Rukem pucuk merah. Pintar gini Pak Iman. Rp150.000. Dijual harga Rp150.000. Berikutnya. Set Bunsen. Salam satu hobi. Ini bahan Bunsen. Hoki Yanti lokal. Ini termasuk ukuran jumbo. Bonggol unik. Besar. Melihat tubuh tunas baru. Termasuk ukuran medium. Ini hoki. Pintar gini Pak Iman. Rp400.000. Dijual harga Rp400.000. Masih bisa dinego tapi tipis. Berikutnya set Bunsen. Ini bahan Bunsen si Anci. Ini kakinya putar. Bonggol lumah besar. Tahapan kate. Sudah melihat tubuh tunas baru ya. Rekasat uofi ini. Cantik sekali. Saya putar. Biar jelas. Bahan Bunsen si Anci. Pintar gini Pak Iman. Rp300.000. Harga Rp300.000. Masih bisa dinego tapi tipis-tipis. Berikutnya sebelah sini bahan Bunsen serut. Ini unik. Ada kaki. Ada terowongan. Belah sini. Harga berapa Iman? Rp200.000. Harga Rp200.000. Sahabat Bunsenya murah-murah ini. Harga Rp200.000. Berikutnya ini bahan Bunsen. Iprek pucuk hijau. Betul Pak Iman ya? Betul. Ini kakinya cantik. Putar. Ada kaki seluruh dari Iprek pucuk hijau. Ini buat tangan-tangannya. Belakang semi-back. Atas mahkota. Pintar gini Pak Iman. Harga Rp100.000. Berikutnya sahabat Bunsenya ini bahan Bunsenya serut. Ini serut. Tonggol lumayan besar. Termasuk medium ukurannya. Dan mulai tipu tunas baru. Ini ada kaki. Pintar gini Pak Iman. Harga Rp100.000. Sahabat Bunsenya murah-murah. Dan selanjutnya sebelah sini. Ini bahan Bunsenya serut. Ini banyak pohon. Cantik sekali. Satu saya ini. Termasuk gropeng. Pintar gini Pak Iman. Rp200.000. Harga Rp200.000. Sahabat Bunsenya. Silahkan langsung hukum Pak Iman ya. Harga Rp200.000. Dukenya sebelah sini. Sancang. Ini termasuk ukuran jumbo. Kartnya tua ini. Sudah memosil. Subur. Satu saya ini. Termasuk medium dari sini. Pintar gini Pak Iman. Rp200.000. Harga Rp200.000. Silahkan langsung hubungi Pak Iman. Ampun. Dan terima kasih Pak Iman. Siang ini saya berjinkan untuk review bahan Bunsenya. Kudoakan nanti semoga terjual larisan manis. Mabarakat. Buat keluarga Pak Iman. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh.